Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Kita masih di Blitar, pemirsa tepat pada hari Guru Nasional. Sejumlah murid SMP dan SMA justru harus diamankan petugas Pol PP Kota Blitar karena kedapatan membolos di jam pelajaran sekolah. Mereka diamankan di sejumlah lokasi yang berbeda. Inilah pelajar sekolah di Kota Blitar yang diamankan tengah berada di luar sekolah saat jam pelajaran sedang berlangsung. Total pelajar yang diamankan ada 10 anak termasuk pelajar perempuan. Mereka diamankan di lokasi yang berbeda. Ada yang berada di stadion, rental PS, kafe ataupun tongkrongan di warung kopi. Mereka kemudian terpaksa dibawa ke kantor Satpol PP untuk kemudian didata. Para guru harus dihadirkan untuk dimintai keterangan petugas. Kami Satpol PP hari ini lakukan kegiatan aktivitas rahasia ya. Rahasia dalam arti ini yang menertibkan anak-anak, anak-anak sekolah yang, ya anak-anak sekolah, anak usia sekolah yang seharusnya hari ini anak masuk belajar di sekolah. Namun demikian kita melihat anak-anak itu ada yang di luar kelas ya. Artinya di luar kelas itu juga ada yang di warung, ada yang di tempat tongkrongan, ada juga di tempat-tempat playstation. Kita lakukan ini secara rutin sebenarnya, secara berkala. Ketika ada di lapangan itu kita melihat juga kita lakukan. Tapi juga ada laporan masyarakat juga kita lakukan upaya penertiban. Dan memang hari ini bertempatan dengan hari guru ya. Tentu ironis sekali ketika ada kejadian seperti ini. Untuk itulah maka Satpol PP melakukan itu. Mereka kita amankan, terus mereka kita datangkan ke kantor untuk kita lakukan pembinaan. Namun demikian pembinaan ini tidak dilakukan oleh Satpol PP saja. Namun kita mengundang wali kelas, bahkan orang tuanya. Sehingga upaya pembinaan ini ke depan tidak hanya dilakukan oleh Satpol PP. Satpol PP sebenarnya lebih pada hanya menertibkan saja. Tapi daripun demikian kita juga kasih tahu bahwa ini juga melanggar, ini juga tidak baik untuk masa depannya. Tapi yang paling penting adalah sekolah dan orang tua. Ini yang lebih penting dalam rangka menertibkan anak. Setelah didata, orang tua siswa dipanggil untuk pembinaan lebih lanjut. Dari Blitar, Yudistira, KSTV Biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV